Intro Assalamualaikum Halo guys, kembali lagi dengan saya Indra Kali ini kita kembali Masuk ke dalam segmen otomatis Iya Wuling telah mendaftarkan Mobil terbarunya di Indonesia Dan mobil baru Wuling ini Ini adalah sebuah mobil listrik Yang bentuknya mirip banget dengan Jimny Namun yang ini jauh lebih canggih Karena bermesin elektrifikasi Dan dilengkapi dengan fitur yang lengkap Serta canggih dan performa Yang luar biasa, namun Bantrol harganya murah banget Mobil ini harganya jauh lebih murah Dibandingkan dengan Wuling R.E.V Lalu, berapa sih dengan harga Mobil ini, serta kapan tempatnya Akan diluncurkan, bagaimana dengan Detail Design Exterior, Interior Fitur, Performa, Spesifikasi lengkap Dari yang beli ini Mau tahu dengan jawabannya? Oke, langsung kita ulas Dalam video berikut ini ya Oke, berikutnya Bicara soal mobil baru Wuling Yang sudah resmi terdaftar di Indonesia Ya, mobil listrik terbaru Wuling Yang sudah terdaftar di Indonesia ini Di China Nama aslinya adalah Bojun Yeb Desain dari Bojun Yeb Telah tertera Dalam berita resmi Design Industri Nomor 36 DI 2023 Yang dirilis oleh Direkturat Hak Cipta dan Design Industri Direkturat Jenderal Kemenkumham Mobil listrik Bojun Yeb ini Berdimensi kompak Tampilannya Ala urban SUV Seperti Suzuki Jimny Dan Design Bojun Yeb Terdaftar Atas nama SIIC JM Wuling Automobil Co-LTD Yang beralamat Di Guangxi, China Designnya sama persis Seperti Bojun Yeb Yang telah diungkapkan Di China Lalu Bagaimana sih Dengan detail desainnya Oke, berikutnya Bicara soal desain Secara dimensi Bojun Yeb Memiliki panjang 3.381 Lebar 1.685 Dan tinggi 1.721 mm Dan Mobil ini memiliki Wheelbase panjang 2.110 mm Secara ukuran Memang Bojun Yeb Lebih kecil Dibandingkan dengan Suzuki Jimny Kesan futuristik Juga terpancar Dari mobil ini Hal ini terlihat Dari penggunaan Lampu depan Dengan 5 LED Pada area moncong juga Terdapat grill hitam Dengan logo Bojun Di tengahnya Dan Mobil ini Memiliki Roof rail Over fender Hingga desain yang mengotak Lalu Yang menarik adalah Di bagian belakangnya Ada desain menyerupai Sebuah jam tangan iWatch Dan Beberapa media China Mengatakan Bahwa Bojun Yeb Adalah Mobil jam pertama Dari SJMW Di belakang mobil Memiliki layar Berukuran 300x256 mm Dari situlah Pemilik dapat Mengganti gambar Text Dan video Sesuai kebutuhan Lalu Bagaimana dengan interiornya Oke berikutnya Masuk ke dalam interior Pada bagian kabin Bojun Yeb Cukup modern Dan minim tombol Tampilan dashboardnya Sekilas Mirip Wuling REV Dimana Head unit Dan Panel instrumen Telah terintegrasi Dalam sebuah layar besar Memanjang Dan Mobil ini Telah memakai monitor Berukuran 10,25 inci Kemiripan lain Dengan Wuling REV Adalah Termasuk Desain dashboard yang rata Bentuk kisi-kisi AC mengotak Serta Desain lingkar kemodinya pun Juga mirip Hanya saja Bojun Yeb Telah menggunakan Desain jok Yang berbeda Yang dapat diatur Secara elektrik Dengan headrest model terpisah Lalu Untuk kapasitas penumpang Memiliki konfigurasi Dua baris bangku Jadi totalnya Dapat menampung Empat orang Hanya saja Untuk pintunya Cuma ada dua Jadi penumpang belakang Kalau mau masuk Harus lewat pintu depan Lalu bagaimana dengan fiturnya Oke berikutnya Bicara soal fitur Mengenai fiturnya Mobil ini telah terdapat Pemanas pada jok depan Pengaturan elektrik Untuk jok pengemudi Terdapat Empat USB port Hingga empat speaker Kemudian terdapat pula Pengaturan headrest depan Dan Yang luar biasa Mobil ini juga Sudah dilengkapi Dengan adas Untuk varian tertingginya Disebutkan Bojun Yeb Telah memiliki Fitur paling lengkap Termasuk Advanced Driver Assistance System Seperti Adaptive Focus Control Land Departure Warning Land Keeping Assist Front Collision Warning Blind Spot Monitoring Auto Emergency Braking Kamera 360 Sampai Automatic Park Assist Tapi Untuk tipe terendahnya Konsumen juga Sudah mendapatkan Beberapa fitur unggulan Meskipun Belum ada adas Yaitu berupa Lampu depan LED Jok depan Dengan pemanas Auto Hold Pengaturan jok pengemudi Secara elektrik Rear View Camera Dan baterai temperatur Management System Lalu bagaimana dengan Mesin dan performanya Oke berikutnya Bicara soal mesin Dan performa Sebagai sumber penggerak Mobil listrik terbaru Dari Wuling ini Telah dilengkapi Dengan motor listrik tunggal Di bagian belakang Motor listrik itu Dapat menghasilkan tenaga Maksimal hingga 68 HP Atau 50 KW Dan Torsi puncaknya Dapat mencapai 140 Nm Mobil tersebut Dapat mencapai Kecepatan tertinggi Yaitu 100 km per jam Tenaga listrik Bau Juniep disimpan Di baterai Litium Iron Prospect Dan baterai itu Dapat menyimpan Tenaga listrik yang cukup baik Yaitu Mobil ini dapat berjalan sejauh 303 km Dalam soal pengisian daya Berdasarkan pengujian CLTC Lalu Berapa dengan banderol harganya Oke Berikutnya Bicara soal Banderol harga Untuk banderol harganya Di China Bau Juniep Termasuk salah satu Mobil listrik Dengan harga Yang paling terjangkau Dari Wuling Perusahaan patungan SIC Game Wuling itu Telah menjual Bau Juniep Seharga Jika dirupiahkan Maka mobil listrik ini Harta yang setara dengan 168 juta Sampai 189 jutaan rupiah Wah Luar biasa ya Mobil baru Wuling ini Nah Kalau menurut teman-teman pendapatnya kira-kira lebih pilih ini atau Wuling Erifi bantu dong mereka pendapatnya di kolom komentar ya oke jadi itu adalah info update untuk Wuling Bojun Yev oke masih belum nonton jangan bantu-bantu di like dan di share video ini jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya oke stay tune at my channel see you next video sub indo by broth3rmax